Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ulfatun Hasanah dari Prodi PGMI Winhas Jember Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis kuisis Yang pertama, membuat materi terlebih dahulu menggunakan powerpoint Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain seperti kanva Tapi kali ini saya akan membuat materi menggunakan powerpoint Oke, kita buka aplikasi powerpointnya Tapi sebelum menyusun materi Kita perlu memilih background yang cocok dengan materi yang akan kita berikan kepada siswa Background ini sudah saya cari sebelumnya Jadi tinggal menempatkan di powerpoint sesuai dengan ukurannya Setelah itu, kita mulai membuat judul dari materi yang sudah ada Misalnya judulnya karakteristik alam di suatu daerah Ipas kelas 4 Kita pilih font atau huruf yang sesuai dengan keinginan kita Lalu pilih warna yang cerah Dikarenakan ini untuk siswa dasar Yang mana menyukai warna seperti warna kuning, hijau, atau warna cerah lainnya Setelah selesai memilih font dan warnanya Kita atur di bagian mana kita akan menaruh judul tersebut Supaya terlihat lebih rapi Kita taruhnya di bagian tengah sejajar dengan garis tengah ya teman-teman Kemudian kita pilih bentuk persegi panjang Untuk membuat daftar dari pembahasannya kita Warnanya menyesuaikan dengan background ya teman-teman Kalau misalnya ada nuansa kuningnya Kita pakai warna kuning tapi tidak lebih cerah dari background Atau lebih kalem dari backgroundnya Kalau sudah selesai kita susun mulai dari tujuan pembelajaran Profil pengembang dan materi-materi yang akan dibahas Nah ini adalah hasil yang sudah jadi teman-teman Jadi sudah lengkap disini ada tujuan pembelajaran dan yang lainnya Karena ini berbasis kuisis Jadi kita beralih ke kuisisnya Kita buka google Kemudian ketik kuisis.com Nanti akan seperti ini Kita klik di pilihan paling atas Setelah masuk Kita mulai buat kuis Nah ini ada pilihan membuat kuis atau presentasi Kita pilih buat kuis dulu ya Karena materi cuma tinggal dimasukkan saja Di bagian presentasi Jadi kita pilih kuis Untuk membuat kuis-kuisnya Oke lanjut Sekarang kita pilih bentuk kuis yang akan diberikan kepada siswa Disini pilihannya sangat banyak ya Jadi teman-teman gak cuma bisa Buat kuis pilihan ganda saja Tapi juga bisa Memberi kuis dalam bentuk SI Dalam bentuk menggambar Ataupun bentuk yang lainnya Kita coba pilih bentuk kuis yang pilihan ganda ya Nah ini sudah ada keterangannya Jadi tinggal memasukkan pertanyaan Atau kuis yang akan diiki coba Misalnya apa yang dimaksud dengan kenampakan alam Teman-teman bisa menulis jawaban secara manual Atau diketik sendiri Ataupun secara otomatis Jadi tinggal klik tulisan AI Kita tunggu sebentar Nah ini sudah keluar sendiri jawabannya Setelah itu kita simpan soal Kita bisa atur waktu Bisa atur poin juga Misalnya Waktunya 30 detik Dengan poin 5 Kalau teman-teman ingin menambahkan kuisnya Misalnya mau buat 10 kuis Jadi tinggal klik tambahkan soal Kemudian kita atur nama Disini dikasih nama judul materinya Biar jelas Lalu mata pelajaran kita Pilih sesuai dengan materinya Tapi disini Saya kasih icebreaking saja Setelah kita membuat kuis Mengatur poin dan waktunya Mengatur nama, judul, kelas, dan yang lainnya Kita simpan Dan selesai Kuisis ini sangat menarik dan mudah untuk digunakan Di dalam kuisis Tidak hanya terdapat bentuk kuis pilihan ganda saja Tetapi juga ada kuis esai Menggambar dan juga bentuk kuis lainnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh